Assalamualaikum, hai kembali lagi dengan saya Arum Zarani dengan 21.90.16 Saya salah satu mahasiswi tadi studio lagi ruage, Winsungkanta Saifudinjaki Video pembelajaran kali ini akan kita bahas yaitu mengidentifikasi salah satu tumbuhan yang memiliki biji, akar, batang, daun, buah, dan bunga Dan tanaman yang saya akan identifikasi yaitu tanaman perimbang atau sualum torfum Yang pertama akar Akar sualum torfum tergolong ke dalam akar tunggal Ada pun bagian-bagiannya yaitu Leher akar atau kolum Batang akar atau korpus radikis Cabang akar atau radik lateralis Rambut akar atau pilus radikalis Serabut akar atau fibrilla radikalis Dudung akar atau kalitra Kedua, batang atau kaulis Batang selanum torfum tergolong ke dalam batang perdu karena batangnya berkayu Bercabang-cabang Dan tumbuh rendah dekat permukaan tanah Permukaan batang berduri Atau spinosus Arah tumbuh batang serong ke atas atau ascendes Menuju cahaya matahari atau phototrop Pangkal batang seperti berbaring Tetapi bagian lain membelok ke atas Cabang batang monopodial Bentuk batang membulat Dan berwarna hijau Dan tergolong ke dalam tumbuhan menahun atau tumbuhan keras Atau parennial karena dapat tumbuh sampai bertahun-tahun Yang ketiga, daun Daun solanum torfum tergolong ke dalam daun tunggal tidak lengkap Karena hanya terdiri dari tangkai daun dan helayan daun Ada pun bagian-bagiannya yaitu Bangun daun atau kirkum scriptio Berbentuk bulat telur Ujung daun atau basis Berbentuk meruncing atau akuminatus Pangkal daun atau apek Berbentuk bertoreh Pertulangan daun atau margo Berbentuk menjari atau palmi nervis Tepi daun atau nervatio Berbentuk rata atau integer Sifat daging daun atau interpenium Tipis kulit atau coreaceus Sifat permukaan daun Berbulu halus atau filosus Keempat bunga Bunga solanum torfum tergolong ke dalam bunga majemuk campuran Karena pada satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga Umumnya tumbuh dari ketiak daun Berbentuk seperti bintang Dan berwarna putih Dan di tengahnya berwarna kuning Dan pada umumnya Tangkai perbungaan pada rimbang Atau solanum torfum pendek Bercabang-cabang Dan memiliki banyak bunga Terdiri dari lima nelai petal atau makota berwarna putih Ada pun bagian-bagiannya yaitu Kelopak Kelopak Stigma Putih Benang sari Bakal buah Dan kali Yang kelima buah Buah solanum torfum tergolong ke dalam buah majemuk sejati Karena buah dapat berkembang langsung dari bakal buah atau ovarium Umumnya buah berbentuk bulat Berwarna hijau Dan jika sudah matang atau tua Buah akan berwarna kehitaman Dan di dalam buah terdapat banyak biji Ada pun bagian-bagiannya yaitu Pulit buah Daging buah Placenta Biji buah Terakhir biji Tumbuhan solanum torfum tergolong ke dalam berbiji tertutup Atau annyospermae Karena biji dihasilkan di dalam sebuah karpela Dan bakal biji tertutup oleh daun buah Umumnya Biji solanum torfum tergolong ke dalam berbiji banyak Berwarna kecoklatan Panjang sekitar 1,5-2 mm Dan berbentuk seperti cakram Baiklah Itulah hasil dari penjelasan saya Saya ucapkan terima kasih Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wabilahi Tuhan Kulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya